Pemirsa, meski Presiden sudah menginstruksikan Menterinya untuk menstabilkan harga minyak goreng, namun hingga hari Minggu kemarin harga minyak goreng masih tinggi. Para pedagang berharap operasi pasar minyak goreng yang direncanakan pemerintah segera terrealisasi. Harga minyak goreng baik curah maupun kemasan di beberapa pasar di Cimahi, Jawa Barat masih tinggi. Harga minyak goreng curah Rp20.000 dan kemasan hingga Rp21.000 per liter. Padahal harga jual normal biasanya dikisaran antara Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter. Sementara operasi pasar yang akan dilakukan pemerintah belum juga terlihat. Ya harapannya baik lagi lah, seperti dulu-dulu lagi ya. Murah lagi sandang pangan gitu lah. Bukannya rakyat itu murah, yang mau kemasan, mau curah. Tak hanya pedagang di pasar, melambungnya harga minyak goreng juga dikeluhkan oleh pedagang gorengan. Para pedagang gorengan terpaksa harus mengurangi pembelian dari biasanya karena dinilai lebih besar pasak daripada tiang. Mereka berharap operasi pasar dari pemerintah untuk menstabilkan harga minyak segera terrealisasi. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Ayus, melaporkan.